Halo Traders, apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi berjumpa dengan saya, Setio Wibowo, di materi edukasi Forex dan Gold. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya harap, sehat ya, sehat, akun tradingnya semakin profitable dan kita semua semakin hari semakin menjadi trader yang lebih baik di hari kemarin. Oke, pada kesempatan kali ini, saya beri judul video saya adalah Supply and Demand Zone. Pola DBD, RBD, RDR, dan DBR. Sebuah pola, 4 pola Supply and Demand yang super-super powerful. Jadi pastikan Bapak Ibu perhatikan videonya, jangan di-skip, karena kalau di-skip nanti pasti akan nggak paham secara keseluruhan ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, buat Bapak Ibu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di channel YouTube saya. Agar selalu bisa mendapatkan update-update materi Forex dan Gold gratis ya, seperti ini di channel YouTube saya. Dan juga weekly trading plan saya tiap-tiap minggunya yang saya posting setiap hari minggu. Oke, jadi jangan ketinggalan silahkan subscribe di channel YouTube saya. Oke, mari kita akan langsung saja masuk ke materi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke intro ya. Jadi ini saya akan bahas dulu teorinya secara singkat-singkat saja. Karena nanti kan Bapak Ibu selalu bisa balik lagi. Ini kan video ya, jadi nanti kalau misalkan bingung, teorinya lupa, bisa balik lagi. Jadi saya akan singgung cepat saja ya. Oke, intro, drop-based drop, rally-based drop, rally-based rally, dan drop-based rally. Jadi ini adalah kepanjangan dari singkatan-singkatan aneh yang tadi ada di depan itu ya. Apa itu maksudnya? Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita akan bahas dulu introduction-nya. Ini adalah teknik trading breakout atau bisa juga retest ya. Kemudian masuk kategori teknik supply and demand dan price action. Selanjutnya, filosofi dan logika. Jadi selalu dalam semua sistem yang kita belajar, semua teknik yang kita belajar Bapak Ibu, saya mendorong agar Bapak Ibu memahami filosofi atau logika yang ada di balik sistem tersebut ya, supaya pahamnya itu benar-benar paham ya. Oke, jadi filosofi atau logika di balik teknik ini adalah harga mengalami momentum running, yaitu imbalance of supply and demand, setelah terjadi konsolidasi, yaitu balance of supply and demand, yang disebut area base. Jadi ini bicara soal siklus balance-imbalance, 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 begitu terus terhadap supply and demand. Jadi kita tahu supply and demand itu harga itu running, bergerak naik atau turun, ketika terjadi imbalance, ketika terjadi ketidakseimbangan antara supply and demand, entah itu supply-nya yang lebih banyak, entah itu demand-nya yang lebih banyak, akan tetapi ketika terjadi ketidakseimbangan, itulah di mana kejadian harga running. Akan tetapi ketika supply and demand itu dia balance, dia sama-sama kuat, maka harga itu dia mengalami ranging, atau mengalami konsolidasi, jadi itu balance of S&D, supply and demand. Jadi ini sekali lagi bicara soal siklus balance dan imbalance dari supply and demand. Selanjutnya, lebih baik dilihat dalam konteks trend, jadi tidak tersolasi, konteks is king. Jadi ini harus dilihat lebih baik, lebih baik dilihat dalam konteks trend. Oke, kita lanjut. Baik Bapak-Ibu, sekarang kita masuk ke dua pola demand. Jadi empat pola tadi itu dia dibagi menjadi dua, yaitu pola demand dan pola supply. Sekarang kita akan masuk dulu ke dua pola demand. Jadi ada dua pola demand, yang pertama adalah drop-based rally yang disingkat menjadi DBR. Pola yang kedua adalah rally-based rally yang disingkat menjadi RBR. Selanjutnya, ideal dalam trend bullish. Jadi lebih bagus kalau dia itu muncul dalam trend bullish, pola demand ini muncul dalam trend bullish, itu lebih bagus. Tetapi kalau misalkan ada yang mau pakai di trend bearish pun, tidak masalah ya, tergantung saja. Cuma kalau saya lebih suka menggunakan pola 2, pola demand ini pada trend bullish. Selanjutnya, memunculkan signal buy. Kemudian bisa multi-time frame maupun single time frame. Tapi kalau saya memang cenderung untuk menggunakan multi-time frame, artinya bahwa time frame yang lebih kecil dan lebih besar itu ada dalam satu harmoni, yaitu misalkan bully semua atau bury semua. Jadi seperti itu, multi-time frame analysis. Oke, kita akan lanjut. Baik Bapak Ibu, ini adalah ilustrasi gambar dari pola drop-based rally. Jadi ini adalah drop, jadi dia drop ini. Drop, kemudian dia membentuk base, konsolidasi. Kemudian dia mengalami rally ke atas. Ya gampang ya. Drop-based rally, itu adalah pola yang pertama. Kemudian kita akan masuk ke pola yang kedua, yaitu rally, base rally atau RBR ya. RBR, jadi dia seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dia rally, kemudian dia membentuk base, dia konsolidasi di sini, konsolidasi di sini, kemudian dia running. Gampang kok Bapak Ibu ya, gampang sekali. Logikanya gampang sekali. Jadi rally, base, rally. Gampang. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya ini adalah dua pola supply ya. Jadi pola supply itu terdiri dari pola rally base drop atau RBD, dan juga pola drop, base drop atau DBD ya. Sama aja. Ideal dalam trend bearish. Tadi kalau yang dua pola demand kan ideal dalam trend blitz ya kan. Ini dua pola supply itu ideal dalam trend bearish. Tapi kalau misalkan dalam trend bearish dia muncul, Anda mau sell pun boleh-boleh aja ya. Cuman kalau saya lebih suka, kalau dua pola supply ini saya lebih suka menerapkannya pada trend bearish ya. Karena probabilitasnya lebih besar ya. Oke, selanjutnya memunculkan signal sell ya. Kebalikannya dan kemudian juga bisa multi-time frame ataupun single time frame juga ya. Sama dengan dua pola demand tadi ya. Jadi ini adalah ilustrasinya rally base drop ya. Jadi rally base drop ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi dia rally, dia mengalami base, lalu dia drop ya. Jadi naik, konsolidasi, turun ya. Gampang. Terus ini adalah drop, base drop. Jadi ini drop dulu, turun, dia membuat base, kemudian dia turun lagi ya. Jadi ini drop, base drop. Gampang ya Bapak Ibu, gampang sekali. Nanti kalau ada contohnya lebih gampang lagi, saya yakin pasti akan bisa lebih mengerti ya. Oke, kita akan lanjut. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke identifikasi base ya. Jadi gimana cara kita untuk mengidentifikasi base. Jadi saya ada dua cara mudah bagi kita untuk kita bisa mengidentifikasi area base. Jadi gini, pertama adalah kita melihat pola inside bar ya atau harami ya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, pola inside bar itu seperti ini ya. Jadi ini adalah inside barnya, ini adalah inside barnya, ini adalah inside barnya, dan ini adalah mother barnya. Jadi inside bar itu adalah sebuah bar yang seluruh tubuhnya ya, keseluruhan ukuarannya, itu tertutupi oleh candle sebelumnya. Jadi ini disebut inside bar, ini disebut mother bar. Jadi seperti itu, gampang sekali. Tentang pola inside bar ini, saya ada videonya tersendiri ya, linknya ada di kolom deskripsi ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah cara mengidentifikasi base. Pertama kita lihat saja pola inside bar ya, inside bar ini saya beri S di belakangnya, artinya apa? Dia bisa satu seperti ini, tapi dia juga bisa multiple seperti ini ya. Jadi seperti ini, bisa saja dia begitu ya. Multiple seperti ini. Oke ya Bapak Ibu ya? Oke ya, nangkap ya? Oke, itu adalah cara identifikasi pertama, identifikasi base ya, yaitu dengan pola inside bar. Cara identifikasi yang kedua adalah pola rectangle. Jadi kalau kita melihat terjadi pola rectangle setelah misalkan ini turun gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah turun, ya kan ini tren turun, terus kemudian harga bergerak ranging di area rectangle. Nah, ini adalah area base ya. Atau misalkan kalau misalkan dia dari tren bulis, jadi dia arahnya ke sini. Jadi dia habis naik, terus kemudian dia membentuk atau bergerak di area rectangle. Oke ya, Bapak Ibu ya? Nanti kalau sudah ada contohnya, gampang ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke ya, Bapak Ibu, ini sekarang kita sudah masuk ke contoh dari DBR ya, jadi Drop Base Rally. Jadi pertama yang perlu kita identifikasi itu adalah tren ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa DBR atau Drop Base Rally ini adalah termasuk pola demand. Artinya dia menghasilkan signal buy ya. Jadi kita akan, ini kita bicara apa namanya, di dalam konteks tren bulis ya. Bisa saja kita bicara dalam konteks tren deris akan tetapi menurut saya, pola demand ini yaitu DBR ini lebih cocok ya, lebih besar probabilitasnya apabila terjadi di dalam konteks tren bulis ya. Di gambar ini saya mendapat bantuan dari EMA 200 ya, Bapak Ibu yang berwarna biru ini yang membantu kita untuk menentukan trennya ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu harga bergerak di atas EMA 200 menunjukkan tren bulis ya. Nah, ini kita melihat ada pola DBR. Biar saya akan zoom aja agar lebih apa namanya jelas ya, Bapak Ibu. Jadi di sini pertanyaan trennya jelas ya, trennya bulis. Kemudian harga itu dia bergerak turun drop ya, terus kemudian dia membentuk base di sini ya kan kita melihat di sini ada inside bar di sini ya kan. Ini adalah inside bar-nya ya, bar yang ini dia tertutup keseluruhannya oleh bar yang sebelumnya ini ya. Jadi ini mother bar, ini inside bar, dan kemudian ini membentuk base. Nah, terus tradingnya gimana? Tradingnya adalah karena kita ini kan mau cari signal buy ya, Bapak Ibu. Kita mengantisipasi pola DBR. Jadi kita mengantisipasi dia breakout di atas pola inside bar ini ya, di atas kondisi konsolidasi ini. Jadi kita buy stop di sini Bapak Ibu, kita buy stop ketika harga itu dia break di atas inside bar ini. Ketika harga break di atas kotaknya ini ya, di atas high daripada mother bar-nya ini, kita buy stop di sini ya. Kita buy stop karena ini yang kita cari. Jadi seandainya harga turun ke sini, Bapak Ibu seandainya harga turun ke sini dulu, maka yang terjadi adalah drop base drop. Itu menghasilkan signal sell. Akan tetapi karena ini kita sedang bicara dalam konteks trend yang bullish, maka seandainya terjadi drop base drop, maka kalau saya, saya nggak akan ambil sell. Jadi saya hanya akan mencari, di dalam trend bullish, saya akan hanya mencari dua pola demand yang itu tadi ya, yaitu, entah dia itu drop base rally seperti ini, atau rally base rally. Saya tidak mencari pola supply ya. Oke ya, Bapak Ibu ya, paham ya. Jadi ini drop base rally ya, kita meletakkan stop loss-nya di bawah daripada mother bar-nya ini ya. Di bawah kotak birunya ini kita meletakkan stop loss-nya. Oke ya, Bapak Ibu ya, paham ya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Ini adalah contoh DBR yang selanjutnya ya. Jadi ini harga masih bergerak di atas M200 ya. Jadi kita memang mencari pola demand ya. Jadi ini saya besarkan aja juga ya, Bapak Ibu. Oke, jadi ini sama ya, Bapak Ibu. Jadi dia drop, kemudian dia membentuk base di sini. Base-nya ini juga, apa namanya, inside bar juga ya, Bapak Ibu. Jadi inside bar, ini adalah bar merahnya. Kemudian muncul bar hijau ini ya, yang seperti doji atau spinning top ini. Dia berada di dalam, bodinya seluruhnya berada di ketutupan ya. Ketutupi, tertutupi oleh candle merah ini yang membentuk inside bar ya. Dan buy stop-nya di mana? Entry buy-nya di sini ya. Jadi ketika dia break di atas kotak biru ini ya. Break di atas high daripada mother bar-nya ini. Maka di situ tertrigger entry buy stop-nya. Jadi kita buy di sini ya. Kita buy di sini, SL-nya juga sama ya, di bawah kotak biru ini. Kemudian, ini kita melihat ya, MA200 ya. Sebagai konfirmasi bahwa apa namanya, trend bullish ya. Untuk target-nya, saya selalu rekomendasikan untuk risk limit ratio-nya itu minimal 1 banding 1 ya. Jadi kalau stop loss-nya misalkan 100 pips, maka target-nya juga 100 pips ya. Ini adalah chart daily ya, Bapak-Ibu chart daily. Akan tetapi, teknik ini bisa dipakai di TF manapun juga ya. Modeli, H4, H1, semuanya bisa ya, Bapak-Ibu ya. Baik, dan ini kita melihat ada, apa namanya, pola drop base yang gagal ya. Jadi ini drop base rally yang gagal. Jadi arti akan drop dulu ya. Ini harga drop dulu, harga drop dulu, kemudian dia base di sini kan. Kemudian dia break ini ya, Bapak-Ibu ya. Harapannya kan drop base rally. Akan tetapi rally-nya ini dia gagal ya. Rally-nya gagal, terus di sini stop loss-nya kena. Ya, di sini stop loss-nya kena. Oke ya, jadi ini adalah drop base rally yang gagal. Ini adalah drop base rally yang sukses. Oke ya, Bapak-Ibu ya. Nangkap ya, Bapak-Ibu. Kalau kurang paham, nanti bisa tanya ya di kolom komentar ya, Bapak-Ibu. Oke, kita akan lanjut. Ini adalah contoh dari drop base rally juga ya. Saya akan bisa juga, supaya jelas ya. Jadi ini drop, kemudian dia membentuk, ini inside bar juga ya. Kita bisa melihat ini juga ya, rectangle juga ya. Jadi gampang kok ya, Bapak-Ibu. Jadi dia ini, istilahnya itu, apa namanya, ketika waktu dia drop, ini setelah dia drop, terus drop-nya ini ketahat ya. Ketahat dan harga ini dia konsolidasi di sini. Dia konsolidasi dulu sebelum dia melanjutkan bullish ke atas ini. Ya, karena trend-nya kan masih bullish ya. Ini kan apa namanya, EMA 200. Trend-nya masih bullish ya. Jadi dia koreksi, dia kemudian konsolidasi, kemudian dia break ke atas, dia ngamuk lagi ke atas. Nangkap ya logikanya ya, Bapak-Ibu ya. Jadi drop base rally ya. Oke, kita lanjut terus, Bapak-Ibu ya. Oke, jadi ini adalah rally base rally. Ini juga termasuk dalam pola demand. Ya, rally. Pokoknya kalau ada R, R-nya kok ada belakangnya R, rally itu pola demand. Artinya, signal-nya itu signal buy ya, Bapak-Ibu ya. Oke, jadi ini adalah rally base rally ya, Bapak-Ibu. Rally base rally. Jadi kita melihat ini harga rally dulu ya. Harga rally, kemudian harga membentuk base di sini ya. Ini ada pola rectangle di sini. Kemudian ini kita buy stop juga ketika harga break di atas kotak biru ini ya, di atas wilayah konsolidasi ini. Di atas range ini, maka kita buy stop ya, stop loss-nya di bawah dari kotak ini ya. Nangkap ya, Bapak-Ibu ya. Nah, perbedaan antara drop base rally dengan rally base rally ini, dua-duanya kan sama-sama pola demand. Sama-sama menghasilkan signal buy. Akan tetapi ciri khasnya ya, Bapak-Ibu, ciri khas dari pola rally base rally ini biasanya terjadi ketika market itu lagi kuat trend-nya ya. Jadi strong bullish ya. Jadi ketika trend itu sedang kuat, itu sering banget muncul itu rally base rally. Seperti ini, rally base rally. Jadi kalau trend-nya itu kuat, pola rally base rally, dan nanti sebenarnya drop base drop ya, untuk pola supply-nya, itu biasanya sering terjadi. Jadi pada trend yang sangat kuat, pola rally base rally, trend bullish ya. Pada trend bullish yang sangat kuat, pola rally base rally ini sangat sering terjadi. Jadi harga naik, kemudian harga slow dulu dia di sini, membentuk base ya, dia slow dulu, baru dia melanjutkan pergerakan bullish ke atas. Dia ngamuk ke atas lagi. Oke ya, Bapak-Ibu ya. Gampang kok, Bapak-Ibu ya. Nanti kalau kurang paham, bisa komen aja di kolom komentar ya. Ini adalah juga contoh dari rally base rally juga ya. Rally base rally juga, ini adalah contohnya ya, Bapak-Ibu. Dan kita melihat di sini ya, ini harga rally base, base-nya sebenarnya sampai di sini aja ya, Bapak-Ibu. Sampai di sini aja sebenarnya. Rally base rally ya. Kenapa saya bikin kotak panjang ini ke sini? Supaya Bapak-Ibu kita juga bisa melihat begini, Bapak-Ibu ya. Jadi area di sini kan area demand, ini kan area demand. Kalau kita tarik terus panjang ke sini, itu dia tetap akan menjadi area demand juga ya. Dia tetap menjadi area demand atau area support. Jadi ketika harga retest balik lagi masuk ke area ini, kita juga bisa buy di sini. Jadi alternatifnya, Bapak-Ibu, kita bisa buy di sini ya. Ketika dia break di atas kotak ini, di atas kotak konsolidasi ini. Atau kita juga bisa buy ketika harga retest ya. Kita bisa nunggu di sini ya. Kita bisa nunggu ketika harga retest ke area demand ini lagi, kita juga bisa buy di sini ya. Jadi harapan harga akan melanjutkan ke atas. Ya, Bapak-Ibu ya. Menangkap ya, Bapak-Ibu ya. Oke, kalau kurang paham, bisa komen di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ya, Bapak-Ibu. Jadi ini adalah rally base drop ya. Jadi karena belakangnya itu D ya. Belakangnya itu D ini ya. Jadi ini kita tahu bahwa ini adalah pola supply ya. Pola supply. Rally base drop. Drop jatuh beris ya. Jadi ini adalah pola beris ya. Jadi rally base drop. Baik, rally base drop. Ini kebetulan di dalam satu gambar ini ada tiga contohnya. Jadi sangat menggunakan bagi kita, kita akan masuk dulu ke contoh yang ini ya. Satu ya. Jadi rally base drop ya. Jadi ini adalah MA200 menunjukkan trend sedang beris ya. Oleh karena itu kita cocok sekali untuk mencari rally base drop. Karena rally base drop itu adalah sebuah pola supply yang cocok dalam kondisi trend yang beris ya. Jadi kita melihat ini harga rally ya. Harga rally, kemudian harga membuat base ya. Ini adalah multiple inside bars ya. Jadi inside bars yang multiple yang banyak ya. Ini adalah mother bar-nya ya. Oleh karena itu, ketika harga sehabis rally, kemudian dia membase, kemudian ketika harga break di bawah base-nya ini, kita sell stock. Kita open posisi sell stock di sini, kemudian stock loss-nya di atas kotak jirunya. Gampang ya, Bapak-Ibu ya. Oke ya. Kemudian ini adalah contoh yang kedua ya. Sama juga ini adalah harga mengalami rally ya. Rally, kemudian dia mengalami base di sini ya. Ada inside bar di sini, kemudian dia break di bawah kotak birunya ini. Kita sell stock di sini ya. Sell stock di sini, stock loss-nya di sini ya. Gampang ya, Bapak-Ibu ya. Gampang sekali kok ya. Pintar-pintar. Saya percaya Bapak-Ibu semua pintar-pintar ya. Oke, kita, ini contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir untuk rally base drop ya. Jadi ini harga rally ya. Ini kan sebenarnya kalau misalkan harga rally ini kan kita terjemahkan apa sih? Dia koreksi. Bener nggak, Bapak-Ibu ya? Jadi dia koreksi. Koreksi bulis kan ya. Dia koreksi rally, kemudian dia membutuh base di sini. Ada inside bar di sini. Inside bars ya. Ini ada dua inside bar. Kemudian dia break di bawah kotak biru. Ini break di bawah inside bar-nya ini. Sorry. Break di bawah mother bar-nya ini ya. Kotak biru ini. Ketika break di sini, kita sell stock. Kita sell stock. Stop loss-nya juga di atas. Gampang ya, Bapak-Ibu ya. Gampang. Baik ya, kita lanjut ya, Bapak-Ibu ya. Oke, ini adalah drop base drop ya. Jadi sama. Jadi ini paralel ya. Drop base drop. Ini paralel dengan rally base rally. Kalau rally base rally itu terjadi di trend bulis ya. Lebih bagus terjadi di trend bulis. Dia adalah pola demand. Akan tetapi drop base drop ini adalah pola supply ya. Dia lebih bagus performanya kalau dia terjadi di trend yang bearish ya. Dan seperti rally base rally, drop base drop ini tipikalnya memang dia terjadi saat trend itu sedang kuat. Saat trend bearish itu sedang kuat, ini sering sekali terjadi drop base drop ya. Jadi seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Seperti ini. Jadi dia itu memberikan kesempatan yang kecil sekali kepada konsolidasi. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada koreksi ya. Jadi ini drop ya. Drop harga turun di sini. Kemudian dia mengalami konsolidasi ya. Jadi dia ada base di sini. Dia mengalami base, ada inside bars di sini. Kemudian dia melanggar ke bawah. Jadi ini sekali lagi tipikal ketika trend bearishnya itu lagi kencang. Drop base drop ini seringkali terjadi ya. Seringkali terjadi ya, Bapak-Ibu ya. Oke ya, jadi ini adalah drop base drop ya. Ini adalah drop base drop yang kombo ya, Bapak-Ibu. Karena sekali lagi, seperti yang sudah saya katakan, drop base drop ini dia seringkali terjadi pada trend bearish yang kuat ya. Kita melihat ini ya, Bapak-Ibu. Pertama EMA 200-nya ya. Kita melihat di sini harga bergerak di bawah EMA 200. Itu menunjukkan bearish ya kan. Kemudian kita melihat ini sangat kuat sekali ya. Jadi ini dia drop ya, harga drop. Drop ya. Dia membentuk base ya. Rectangle ini dia membentuk base. Kemudian dia membentuk di sini, dia jatuh lagi ke sini. Iya kan. Dia drop lagi, dia membentuk base lagi di sini. Kemudian dia jatuh lagi. Dia jatuh lagi ke sini. Iya kan. Dia jatuh ke sini, dia membuat base lagi. Iya kan. Terus dia jatuh lagi lebih dalam. Jadi ini adalah tipikal drop base drop yang terjadi pada saat strong bearish trend. Jadi kalau bearish trend-nya itu lagi kuat, lagi kencang, maka DBD ini seringkali terjadi. Sama dengan paralel dengan RBD ya, rally base rally. Itu dia sering terjadi ketika strong bullish trend. Jadi ketika bullish trend-nya itu kuat, RBR itu sering terjadi. Atau rally base rally itu seringkali terjadi. Oke ya, paham ya Bapak Ibu ya. Kalau kurang paham, jangan malu-malu tanya aja di kolom komentar ya. Jadi kita recap dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita recap dua pola demand ya. Jadi dua pola demand adalah drop base rally atau DBR ya. Terus yang kedua adalah rally base rally yaitu RBR. Jadi pola yang sangat sering terjadi ketika market itu trend bullish-nya lagi kencang-kencangnya. Yaitu RBR ya, kalau drop base rally ini dia ada dalam trend bullish, tapi trend bullish-nya itu enggak terlalu kencang-kencang banget. Jadi ada koreksi-koreksi yang signifikan ya, itu DBR ya. Tapi rally base rally ini biasanya strong bullish ya. Jadi koreksi itu bisa dikatakan sangat minim ya. Jadi dia kencang gitu, lebih kencang naiknya. Jadi itu rally base rally ya. Kemudian ideal pada trend bullish ya. Jadi itu adalah recap dua pola demand ya. Selanjutnya recap dua pola supply ya. Pola supply adalah rally base drop atau RBR ya. Dia terjadi di satu kondisi market. Trend bearish yang regular. Jadi yang enggak begitu kuat. Yang sekali-sekali itu muncul koreksi bullish yang cukup signifikan ya. Rally base drop ya. Selanjutnya adalah drop base drop. Ini sering terjadi ketika rally, apa, market itu sedang, market apa, trend bearish itu sedang kuat ya. Jadi bisa dikatakan sangat sedikit terjadi koreksi. Jadi harga itu bisa dikatakan hampir bergerak, itu kelempang aja turun ya. Dia sedikit aja dia membuat konsumidasi pendek biasanya. Terus dia lanjut lagi turun ke bawah ya. Drop base drop, seperti itu karakteristiknya ya. Kemudian ideal pada trend bearish ya. Meskipun sekali lagi Bapak Ibu kalau dia muncul di trend bullish, kalau Bapak Ibu mau tetap tradingkan juga enggak masalah ya. Itu soal suka-suka aja ya. Preferensi pribadi aja ya. Jadi itu adalah recap dua pola demand dan recap dua pola supply ya. Kita balik lagi ini DBR, RBR, RBD, dan DBD. Oke, kita sudah bahas semua. Oke ya Bapak Ibu, sharing is caring. Kalau Bapak Ibu menemukan video ini bermanfaat, bisa silakan share, bagikan materi edukasi ini ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapat manfaat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Sampai bertemu di video saya. Sampai bertemu di video saya.